Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Yang kami soroti ini adalah satu dari persepsi kami bahwa Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada tanggal 15, saya mengaminkan dari Pak Kadis tadi, pada tanggal 15 November telah melakukan sidang untuk menetapkan upah minim DKI Jakarta 2022 sesuai atau bertempat di kantor balik kota malah pada saat itu. Dan telah menghasilkan beberapa butir, walaupun tidak bersepakat semuanya, tapi ada dua hal yang mesti dicatat. Satu, ada usulan dari teman-teman serikat-teman serikat guru. Kedua, ada usulan dari pemerintah dan usulan dari pengusaha pada saat itu yang kebetulan bahwa pemerintah dan pengusaha sepaham pada saat itu untuk menerapkan PP36 pada UMP tahun 2022, sebagaimana tadi Pak Kadis disampaikan. Nah, hal demikian, semua tidak akan menyangka, semua tidak akan mengira bahwa dibalik keputusan 1395 yang ditetapkan oleh Pak Gubernur, ada sesuatu yang akan berubah di akhir. Kami tidak menyangka di situ, sama sekali, tidak menyangka, tidak menyangka, kalau secara demikian bahwa seolah-olah Pak Gubernur, Pak Gubernur DKI Jakarta sudah ada niatan dibalik menetapkan ini 1395 itu, ada niatan untuk merekisi. Nah, kami tidak ada niatan di situ, tidak sedikitpun pemikiran bahwa akan ada rencana perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id Medcom.id Media Group News Terima kasih. 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 Terima kasih.